Hai namaku Hilman kejadian ini aku alami sekitar tahun 99 sewaktu aku masih duduk di bangku SMA dulu Hai hari itu hari Sabtu dan semuanya berawal dari keisenganku saat itu jalanan depan rumahku sedang ada proyek galian kabel dan galian itu cukup dalam karena lebih dari dua meter kira-kira Hai dan siang itu sepulang sekolah aku melihat ada keramaian di depan rumah tetangga yang jaraknya hanya beberapa rumah saja dari rumahku Hai setelah memasukkan sepeda motor aku pun penasaran dan langsung ke TKP ternyata salah satu penggali itu menemukan ada tulang belulang manusia Iya betul itu tulang manusia yang kemudian dikumpulkan menjadi satu di atas karung beras Hai aku pun mendekat dan melihat-lihat aja sepertinya menarik juga Hai tulang-tulang itu terdiri dari tulang panjang yang kemungkinan kaki tulang pinggul yang hanya tinggal sebagian dan beberapa ruas tulang punggung sisanya sih tulang-tulang kecil yang aku tidak tahu apa itu Hai kisenganku muncul Hai aku mengambil dan melihat dengan seksama salah satu ruas tulang punggung yang ada di sana tulang itu bentuknya masih sempurna dan aku yakin enggak ada yang melihatku aku pun mengambilnya setelah ngobrol dengan beberapa tetangga akhirnya aku bergegas pulang sesampainya di rumah aku langsung masuk kamar dan menaruh tulang itu dilaci bawah lemari bajuku tidak ada tujuan apa-apa sebenarnya hanya untuk koleksi aja dan mungkin nanti bisa aku pamerin ke teman-temanku Hai nah malam harinya namanya juga anak muda selepas mahrib aku langsung pergi ke rumah teman hampir setiap malam minggu aku nongkrong di sana sampai subuh jam dinding sekarang sudah menunjukkan pukul 2 pagi tumben aku udah ngerasa ngantuk jam segini dan pengen banget balik ke rumah aku pun berpamitan dengan teman-temanku lalu pulang di tengah Hai di tengah jalan aku berhenti aku melihat ada sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih sedang duduk di pagar depan rumah tetanggaku itu ya itu rumah yang siang tadi ditemukan tulang yang belulang pikiranku mulai kalut dan aku segera putar balik motorku aku tidak jadi pulang rumah dan memutuskan untuk tidur di rumah temanku tadi ada apa ya kira-kira Hai apa dia pemilik tulang itu yang aku ambil tadi siang ah sudahlah kalau aku pulangnya pagi pasti aman aku pun melanjutkan begadang dengan teman-temanku paginya setelah hari benar-benar terang aku pun pulang kebetulan hari ini Bapak dan ibuku akan keluar kota menengok kakakku yang kuliah jadi aku bisa tidur seharian aku benar-benar sudah lupa dengan tulang itu sekarang jam menuju pukul sebelah siang dan aku pun tertidur Hai dalam tidur itu aku bermimpi sedang tiduran di kamarku dan aku melihat ada seorang perempuan sedang duduk di sampingku Hai dia bukan sosok perempuan yang sering aku lihat aku nggak kenal rambutnya berwarna terang kulitnya putih dan dia juga cantik sosok itu lebih seperti ke wanita Eropa zaman dulu dia memakai rok panjang berwarna putih dan rambutnya panjang tergerai aku seolah bisa mencium aromanya yang sangat wangi dia duduk di sampingku namun tidak menatapku dia menatap lurus ke depan dan aku melihat senyumnya aku terus memperhatikannya dan tiba-tiba dia menengok ke arahku senyuman itu kini berubah jadi muka yang sangat menyeramkan mukanya pucat dan bibirnya kotor matanya melotot seolah marah kepadaku aku meronta dan akhirnya aku terbangun badanku basah dengan keringat ya ampun ternyata sudah tidak gelap dan aku belum menyalakan lampu rumah gelap sekali aku meraba saklar lampu kamarku dan lampu pun menyala Astaghfirullah apa itu ah ada sosok perempuan sedang duduk di atas lemari bajuku sosok itu adalah sosok yang aku lihat dalam mimpi tadi dia tertawa dan matanya melotot suara keras terus mengisi seluruh ruang kamarku bahkan aku hampir tidak bisa mendengar teriakanku sendiri Hai seluruh badanku lemas dan aku tidak bisa menggerakkan badanku akhirnya aku pun jatuh pilsa aku terbangun dan rumahku sudah ramai oleh para tetangga Hai rupanya mereka mendengar teriakanku tadi Hai aku pingsan sudah hampir satu jam Hai Pak Ujo salah satu tetangga ku yang terkenal sebagai orang pintar itu mendatangiku dan berbisik kembalikan apa yang bukan milikmu aku pun teringat tulang yang aku ambil kemarin siang itu mungkin itu adalah sosok pemilik tulang yang marah karena tulangnya aku ambil Hai diantar Pak Ujo aku pun segera ke kamar dan membuka laciku Wah ternyata tulang itu sudah hilang dari sana aku ingat betul menaruhnya di laci bagaimana ini Pak syukurlah kamu enggak perlu membalikin ke dia dia udah ngambil sendiri miliknya aku benar-benar minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanku itu menurut Pak Ujo sosok itu adalah sosok perempuan Belanda yang entah kenapa dulu meninggal dan dikuburkan di sana konon none Belanda itu masih sering muncul saat Pak Ujo masih kecil namun semenjak kampung menjadi ramai dan terang sosok itu pun tidak pernah lagi kelihatan malam itu juga Pak Ujo langsung membersihkan diriku dan memintaku untuk mencuci bersih laci lemari tempat aku menyimpan tulang itu aku malu dan aku kapok setahuku tulang belulang yang kemarin dikumpulkan itu dikembalikan ke tempat semula siapapun kamu pemilik tulang itu istirahatlah dengan tenang dan aku minta maaf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati